Terima kasih. 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 Terima kasih tahu ya, Mesir ini memang belum lama ini mengumumkan rencananya membangun gedung pencakar langit tertinggi di negaranya. Namanya Zayet Kristal Park. Jadi memiliki tinggi 200 meter dan berada di Cairo. Wow, bentuknya kayak piramida. Maksudnya piramida muncul di tengah kota Mesir itu ini bangunan. Bangunan, betul. Nah, Menteri Perumahan Mesir Mustafa Matbauli menyebutkan desain menara pencakar langit ini memang terinspirasi dari bangunan kuno piramida yang terkenal di seluruh dunia. Nah, proyek ini memiliki berbagai tujuan selain untuk administrasi, komersial, dan juga hiburan. Zayet Kristal Park juga menjadi ikon baru bagi Mesir karena tingginya itu sampai 200 meter. Wow. Wow. Kaki banget. Wow. Itu dia main-mainnya ke tempat anak. Tapi belum mulai ya bang. Belum jadi ya? Belum, belum. Aku pasti kalau sudah jadi aku gak pasti vacation again in here. Ah, boleh, boleh, boleh. Datang aja kemari ya. Oke, saya mau jalan-jalan dulu ke Palestina ya? Iya, iya. Oh, oke. Emang Palestina kayak deket gitu ya? Deket, deket. Jalan-jalan. Saya mau tanya-tanya seperti cat. Kamu tahu cat? Kucing di Mesir itu kayaknya... Kalau aku lihat kucing di Mesir itu kayaknya sesuatu hewan yang sakral ya? Iya, iya. Betul, betul. Oh, betul. Jadi memang bangsa Mesir kuno menyembah banyak hewan selama ribuan tahun. Oh, I see. Bangsa Mesir percaya kucing itu adalah makhluk ajaib dan mampu membawa keberuntungan bagi orang-orang yang memeliharanya. Makanya mungkin di Mesir banyak sekali orang yang melihara kucing ya jaman-jaman ya? Iya, kucing di sana bagus-bagus, wangi. Tapi kayaknya ya di Mesir itu saya lihat hewan peliharaan berharga ini kok dipakaiin perhiasan, terus kayaknya diperlakukan seperti raja ya? Iya, betul. Karena itu tadi untuk menghormati hewan peliharaan berharga. Oh. Jadi ada keluarga kaya di sana memakaikan perhiasan pada mereka. Udah kaya raja, bahkan ketika ini kucingnya mati mereka dimumikan. Oh, dimumikan juga. Kucing sampai kucing pun dimumikan. Karena kan tradisi mumi itu mahal. Iya, betul. Tapi aku suka di Mesir itu ya. Aku juga beli perhiasan ini di sini. Di Mesir? Kayak Cleopatra kan jadinya memang. Assalamualaikum. Kucing senang. Aduh. Kan tadi baru ketemu, Pak. Tadi kan kita ketemu di Mesir. Oh, ya. Sekarang di Mesir lagi saya. Kenapa memang ada masalah apa? Saya mau cari ini yang lukisan bagus. Gimana? Ngomong apa itu? Kenapa? Lukisan, lukisan. Ada pelukis-pelukis itu. Gimana sih hiburan-hiburan yang paling bagus di Mesir itu? Gimana? Oh, itu mau cari tempat-tempat. Pakau merah lukisan. Ada seniman Mesir yang sulap manusia jadi kanvas untuk melukis. Wah, iya, betul. Itu jadi sebuah pertunjukan dong ya, Wan. Benar, benar. Kalau pelukis kan biasa pakai kanvas untuk membuat lukisannya. Disusul saya ke sini gara-gara ini. Mau dipending ya? Saya udah tahu soal ini, makanya. Jadi beda dengan seniman muda asal Cairo, Mesir yang namanya Shannel Arif. Dia itu justru nggak pakai kanvas. Dia menggunakan manusia sebagai kanvas untuk menghidupkan lukisannya. Di Bali. Wah, keren banget ya. Ini saya pengen ke situ. Jadi memang gadis keturunan Arab dan Iran ini awalnya mengambil pendidikan make-up dan body painting. Kemudian setelah lulus sekolah di Amerika Serikat, ia kembali ke Mesir dan eksperimen. Akhirnya lahirlah kayak Eluzy Aptik yang ibu jurulah After Dinner. Dan ia pun memamerkan karyanya di galeri pribadinya sejak awal bulan lalu. Tuh, lihat at that. Saya ingin melihatnya sangat banyak. Makanya saya cari tahu soal dia. Dan saya datang ke sini. Itu sebabnya saya ingin pergi ke sini. Ya, ya, ya. Wow. Nah, ini yang saya maksud ini. Saya cari hiburan kayak gini nih. Ini keren, ini keren. Ini jarang nih. Kalau silat itu ada nggak di sini? Pencak silat. Kan di sini ada pencak silat. Ada, ada. Jadi sebetulnya... Pencak silat. Kayak karate Mesir atau? Sebetulnya dari Mesir itu pencak silat segala macam itu semua acuannya dari Indonesia. Makanya harus bangga sama orang Indonesia. Karena olahraga pencak silat itu menjadi olahraga yang paling diminati di Mesir. Padahal itu olahraga Indonesia dan sudah sampai ke Mesir. Terutama anak-anak. Salah satu perguruan silat yang mewadahinya adalah perguruan tataka suci. Bahkan perguruan-perguruan di sini juga mulai banyak kayak semenjak film-film silat itu. Coba kita lihat tayangan video. Di sini, nah. Kita lihat itu. Indonesia patut berbangga karena bela diri asli tanah air berkembang pesat dan sangat diminati warga negara asing di Mesir. Tak terkecuali kalangan anak-anak. Tapak suci, salah satu perguruan yang mewadahi anak-anak ini belajar pencak silat. Tak hanya Mesir, mereka berasal dari berbagai negara lainnya. Seperti Tunisia, Suriah, Somalia, Thailand, dan Malaysia. Murid perguruan pencak silat tapak suci kini mencapai 300 orang. Ada 15 guru dan 11 asisten guru yang melatih seluruh murid. Empat di antaranya berkewarga negaraan Mesir. Kelas pencak silat untuk warga negara asing ini dimulai enam tahun lalu. Namun, perguruan pencak silat tapak suci di Mesir sudah berdiri sejak awal tahun 2000-an. Inisiatornya, para mahasiswa al-Azhar Cairo asal Indonesia. Tapak suci, salah satu perguruan yang berdiasa perkenalkan silat ke negeri piramida. Perguruan tersebut bahkan kini di bawah organisasi Egyptian Pencak Silat Federation. Dan memiliki empat cabang di Mesir. Selain adakan latihan rutin, perguruan ini juga sering tampil di berbagai perhelatan nasional Mesir. Jadi kalau pencak silat di Indonesia biasanya kamu siat. Beda gimana? Siat! Kamu ada buah kolanya juga ya. Aku mengisi kekosongan, feeling the emptiness gitu. Jadi kita watching movie, aku udah nonton Wonder Moment. Aku udah nonton semua film yang ada di biasanya. Kalau di Mesir, kayak kebudayaan Mesir, ada gak sih film? Ada, film terbaru, Mumie. Oh, The Mummy. Yang dipintai oleh Tom Cruise itu baru mau keluar. Oh, baru-baru udah udah keluar Rabu kemarin. Ya, pemainnya Tommy J. Visa. Tom Cruise? Oh, siapa Tommy J. Visa? Oh, si... Oh, bukan? Nyanyi. Coba kita lihat, ini katanya sangat menegang. Dan seru ini, anaknya yang nonton ini. Coba, coba. Untuk mau nonton ini, coba. Oh, ini kemarin. 6 Juni. Ya. 7 Juni kemarin, lah, tayangnya, ini. Masih tayang di biasanya, udah banyak sekali yang pengen nonton ini. Udah tayang, ya? Udah tayang. Dan memang untuk film Mami ini kan udah... Dulu tuh udah pernah ada, kan? Mami, Mami, terus ini pemerannya memang beda. Sekarang diperankan oleh Tom Cruise. Ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga. Dan aku juga pengen nonton ini. Serem, tapi ya, ini. Gimana gitu? Kok ngeri, ya? Wey. Ini ada sahabat pagi yang mau nanya. Kita lihat tayangannya. Oke. Halo, Mbak Hesky dan Mas Andre. Mau nanya, nih, kira-kira tren hijab tahun 2017 itu apa aja, ya? Buat referaliti lebaran, nih. Terima kasih. Nanti kita kasih tau deh, soat keren hijab 2017. Aku mau go around in Egypt, ya? Karena aku baru nyampe banget di sini, ya? Thank you so much, Tuhan Abu. Thank you, friend. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you. See you. See you. Karena kalau gitu mau cari takjil dulu, ya? Nanti kita balik lagi. Tetap balik lagi. Semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.